Welcome to my vlog, kembali lagi di TKI Vlog Hari ini hari Kamis dan pada kesempatan video kali ini Aku mau nge-review teman-teman Nge-review salah satu mie dari Korea Selatan Ini aku temuin kemarin itu di salah satu mata di Korea Selatan ya Ini kalau kemasannya sih seperti mie samnya Kenapa aku pengen review mie ini? Karena mie ini tuh menurut aku tuh aneh ya Nggak aneh sih maksudnya unik Ini penasaran juga aku ya Karena ini kan ada gambar apelnya nih Ada gambar apelnya Nah tuh Nah jadi mie ini tuh katanya 8% itu rasanya itu mengandung jus buah apel teman-teman Nah jadi aku penasaran pengen review sekalian Tak review ya Nah jadi kalau namanya sendiri tuh Bibi Mion Bibi Mion nih dari perusahaan Pardo Ini kalau aku lihat belakangnya sih kayaknya ini mie Mie goreng teman-teman ya nggak berkuah Mie goreng Ini juga kayaknya banyak varianya Cuman aku kebetulan nemu yang warna biru kayak gini ya Ini Oh ini Ini sih seharusnya penyajiannya itu teman-teman apa Pakai es batu ya Cuman aku nggak Nggak doyan Kalau yang aneh terlalu aneh-aneh gitu nggak doyan ya Takutnya malah nggak kemakan Jadi aku tak olah dengan cara biasa aja Ini seharusnya sih mie dingin teman-teman kayaknya Kayak sejenis nemion gitu Makanan mie Kas korea Aku juga sering Itu apa Dapat dari pabrik itu Di masa lagi nemion Tapi aku nggak pernah nyobain Kalau Kalau yang terlalu ekstrim kayak gitu Dikasih SSL Aku Apa Takut nyobain teman-teman Pasti nggak doyan sih Nah ini yang bikin penasaran nih Sekitar 8% Itu mengandung jus Buah apel rasanya Nah ini aku mau Ngebain ya Ini berhubung dapurnya di luar Aku males ke dapur ya Mending kita masaknya Pakai microwave Nah oke Jadi teman-teman Ini mie nya udah Tak microwave Tadi yang nggak pakai kompor Ini matang lah ya Mantap Ini kalau Dari bentuknya sih Kecil-kecil Bentuk mie nya Nggak kayak samyang Kalau samyang kan gede-gede Ini kayak Indonesia Kecil-kecil Nah kalau Bumbunya ini Ini bumbunya Mirip samyang Seperti ini Warnanya juga merah Mirip samyang sih Nah mending kita langsung aja Buka ya Bumbunya Kira-kira rasanya kayak apa Oh ya ini bumbunya Dua ini Satu tadi Punya temenku Nggak dipakai Itu kayaknya Nggak dolin jadi Mending kita buat aku aja Wah Jujur Kalau dari bumbunya ini Baunya nggak asing Kayak bengik Apa bengik Itu loh Kayak Kayak sejenis Bau Bumbu Lutis Kalau temen-temen Paham lutis Ya Baunya kayak bumbu Bumbu lutis Ada kayak bau gula-gulanya gitu Mending kita langsung Campurin aja Eh Bener nih bumbunya Bumbunya kayak lutis Temen-temen kayak rujak Ini kita cobain bumbunya Bismillah Bener Kayak rujak Aneh sih Kalau buat Aku menurut aku sih Aneh bumbunya Kita campur dulu Ini ada kayak rumput lautnya Temen-temen Ini Bengik Seharusnya pakai es batu sih Ini tapi aku nggak Enggak 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 Yang terlalu aneh Enggak 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 Ini udah Campur sih Mending kita langsung Copain aja Rasanya Gimana Aku juga penasaran Berhubung Belum makan Dari pas Pulang kerja Sebelum Cobain kita Perlu duduk Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita langsung Hancurkan Temen-temen Beda asem-asemnya Manis-manisnya Tapi aku belum Ngerasain Yang apa Yang Tandungan 8%-nya Dari Wapelnya Aku belum Ngerasain Masih ke Yang Aneh-aneh gitu Nih Bener nih Temenku Nggak Nggak Di Apa Nggak Dipakai Bumpunya Ngedoyan Rasanya Aneh Aku masih Penasaran Sih Kalau Makannya Menurut aku Ya Kalau Makannya Sedikit Itu Terlalu Aneh Tapi Kalau Langsung Banyak Langsung Banyak Itu Enak Temen-temen Serius Enak Nah Ini Aku juga Belum Unboxing Ini Makanan Sorenya Dapat Apa Belum Kita Buka Dulian Siapa Tau Ada Campurannya Unboxing Temen-temen Dapat Teri Teri Tapi Udah Habis Sama Tahu Udah Habis Sama Kimchi Biasa Ini Kita Mau Cobain Pake Teri Campur Teri Nah Ini Kegiatan Setiap Sore Kalau Pulang Kerja Unboxing Makanan Dapat Teri Campur Teri Terinya Kayak Teri Indonesia Cuman Tidak Asin Biasanya Kalau Di Indonesia Asin Asin Petas Gitu Ini Tidak Asin Bismillah Enak Kue Lebih Masuk Kalo Ditampur Nah Ini Aku Coba Pake Nasi Teman Teman Ya Nasinya Nasi Anget Uh Bener Nih Aku Coba Mie Mie Paling Aneh Ya Ini Rasanya Bener Si Aneh Pake Nasi Bismillah Ini mungkin Mie Mie musim panas Teman-teman Karena penajiannya Pakai es batu Ini mungkin Mie buat musim panas Mie koreng Emang itu terkenal Aneh-aneh Banyak variannya Ada yang campung Ada yang Yugejang Ada yang pedes Sam Ada yang rasa kimchi Itu banyak sih Yang aneh-aneh Cuman aku belum Menyukai Semuanya Karena ya Itu Takut sih Yang bukan Tanya takut Pasti ya Rasanya Aneh Kalau yang Wadah-wadahnya Itu ada Keterangan Aneh Ini Hancur Ini Kalau lapar Alhamdulillah David Teman-teman Ini Ngabisin Satu Nih Penuh Perjuangan Baru kali ini Aku ngerasain Mie Yang Agah aneh Mungkin dari Satu Sampai Seratus Sih Kalau menurut aku Berapa 40 Kalau Misalnya Disuruh Ngebahin lagi Kayaknya Ini Yang Pertama Dan Terakhir Kalau Buat teman-teman Yang penasaran Silahkan Munggu Dicobain Biar Ngerasain Ada Apa Kayak Khas Rasa Jus Apelnya Katanya 8% Tapi aku Nyobain Itu Nggak ada Sih Nggak ada Rasa Jus Apelnya Nggak ada Itu mungkin Buat Menarik Konsumennya Biar Penasaran Jadi Dikasih Gambar Keterangan 8% 8% Itu Mengandung Buah Apel Jus Apel Jadi Seperti itu Mungkin Cukup sekian Video kali ini Mungkin Ini Video nya Cuma Segini Cuma Kayak gini Ini Cuma Review Seru Seruan Aja Buat Teman Teman Makasih Sudah Nonton Jangan lupa Untuk Like Comment Subscribe Dan Jangan lupa Untuk Nyalakan Notifikasi Lojangnya Jangan lupa Untuk Share Ke Sosial Media Teman Teman Ayo I Kaseo